Wah, bagus sekali guys. Kita lihat ya di sini. Nah, jadi sekarang kita mau masuk ke dalam kuil ini. Kita lihat nih, gereja. Gereja Kristen. Selamat datang kembali bersama aku Rudy. Masih dari kota Chancho yang berada di Provinsi Fujian ya? Ya. Ya, Fujian itu terletak di sebelah Tenggara Tiongkok. Ya, di sebelah barat ya, selat Taiwan. Ya, benar sekali. Dan sekarang kita lagi berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah di kota Chancho. Nah, dulunya kota Chancho ini merupakan pusat perdagangan ya. Mencapai puncak kejiannya itu pada masa dinasti Song dan Yuan. Dan bagi saya ini ada sebuah masjid yang merupakan sebuah peninggalan dari dinasti Song. Iya. Jadi pada dinasti Song itu banyak sekali pedagang dari luar negeri yang datang ke sini. Termasuk dari Arab, Persia. Persia. Asia Tengah. Asia Tengah. Asia Tengah. Kebanyakan dari sana ya. Ya. Jadi mereka setelahnya berdagang ke sini. Mereka mungkin membangun masjid tempat ibadah seperti ini. Jadi tidak hanya pedagang Arab. Jadi dari berbagai belahan dunia. Dan di sebelah sana ada juga yang namanya gereja. Kemudian ada juga kuil-kuil. Kofusius. Semuanya ada di sini. Ada yang beribadah kepada Kuangkung. Ya. Nah jadi masjid belakang saya ini. Kita bisa lihat arsitekturnya. Katanya sih ya. Arsitektur dari masjid ini merupakan mirip dengan masjid yang ada di Dasmaskus. Damaskus Suria ya. Iya. Dan berusia sudah lebih dari seribu tahun. Dibangun pada abad ke-11. Tepatnya pada tahun seribu sembilan ya. Oke. Ya. Jadi kita langsung aja masuk dalam. Melihat ke damasjid ini. Jadi di depan ini kayak ada sebuah kubah bentuknya. Seperti ini. Dan sekarang dibuka untuk umum. Siapa aja boleh masuk. Dan ini gratis ya. Enggak perlu. Ini gratis cuma untuk sejumlah kelompok orang. Misalnya muslim. Gratis. Misalnya orang cacat. Ya. Orang cacat. Misalnya. Kalau saya non muslim gratis apa enggak? Kita coba deh. Tiga yuan untuk pengunjung. Oh tiga yuan. Oke. Jadi sini ada tulisan Arabnya juga di depan dari masjid ini. Dan di sebelah sini juga di temboknya itu ada ukiran Arabnya juga. Tulisan Arab ya. Aku enggak tahu artinya apa. Tiga yuan. Iya tiga yuan. Jadi mungkin bayarnya di sini. Wah kita lihat arsitekturnya seperti ini. Jadi untuk turis yang non muslim. Pengen datang ke sini masuk ke sini. Tiket masuknya tiga yuan. Tadi ibu-ibunya kasih KTP. Kasih tahu. Mereka kasih lihat. Kita langsung masuk. Oh bukti bahwa mereka itu sukuhwi ya? Saya kira ya begitu. Atau buat elansia mungkin. Ah mungkin. Ya mungkin ya. Buat elansia mungkin gratis. Nah ini ada juga ini tulisan Arab. Ukiran-ukiran Arabnya di tembok di atas sini. Jadi di sini dulunya merupakan Allah utama buat sholat bagi para muslim. Tapi masjid ini dalam sejarahnya pernah hancur karena gempa bumi pada abad ke-17. Jadi sekarang cuma situs peninggalannya. Nanti kita masuk ke dalam sana ya. Melihat situs peninggalan ini. Nah jadi ini ada perkenalan singkat mengenai masjid ini. Kalau dalam bahasa Mandarin ini disebut sebagai Qingjingse. Nah ada sebutan lainnya juga. Ini shengyouse namanya ya. Shengyouse. Ada juga ini namanya Aishuhabu Tasi. Jadi ini ada ditulis juga. Masjid ini merupakan salah satu dari empat masjid yang berada di daerah pesisir pantai yang ada di Tiongkok. Masjid tua ya. Salah satu dari empat masjid tua yang berada di pesisir Laut Tiongkok. Nah sekarang kita masuk lagi ke dalam sana. Wow. Depan sini ini bagus sekali guys. Ini bangunannya. Sekarang lagi jam sholat ya. Sekarang hari Jumat. Ini sholat Jumat disini mereka. Para jamah. Jadi ini merupakan gedung yang baru dibangun. Aulah yang baru dibangun. Masih kelihatan baru. Disini lagi ada orang yang sholat yang beribadah disini. Kita lihat sama-sama. Wah bagus sekali guys. Kita lihat disini. Kita lihat disini. Terima kasih sudah mulai. Sudah untuk kelihatan baru. Siap 1.00 ani. Oke. Baiklah. Yang ini tidak mingga. Apa yang di datang ada di ahhakan? Tidaknya saya di bingung ini. Yang ini di tengah, kami beri ohasai dengan ketiga. Beri ohasai yang beri ohasai. Beri ohasai dengan ketiga? Beri ohasai dengan setiap. Sekarang chyba 6 jam. Sekarang, 7 jam. Segarang itu Seperti japan. Ohasai. SetiapIS ke sini, saya di tempat di atas. Terima kasih telah menonton. Jadi ini benar, katanya tadi ini merupakan aulah sholat yang baru dibangun gak lama ya, termasuk yang baru. Jadi merupakan bagian dari situs meninggalan mesjid tadi. Disini ada dituliskan ya? Ya, jadi berasas di ini ya penjelasannya. Dari mana ini, berasas di ini didirikan pada tahun 2009, tetapi sebenarnya sudah dibangun pada tahun 2008 oleh Sultan Oman. Sultan Oman ya? Oh, katanya jam 1 ya? Jam 1, sholat jumatan. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ini ada tulisan apanya juga. Tulisan Arab. Ada satu pohon rongshu yang besar sekali. Oh, ini tua sekali. Biasanya pohon rongshu, ini biasanya di tempat subtropis, di Guangxi juga ada banyak. Oh, rongshu ya? Rongshu dia, kayaknya ada kumis-kumis kan? Iya, kumis-kumisnya. Jadi rantingnya, rantingnya kalau sudah sampai ke tanah, itu bisa pertumbuh kembali. Jadi menjadi lebih besar. Serem gak sih pas malam? Enggak, bercanda. Jadi kota Chuenchou itu pada masa dinasti Song dan Yuan sangat kosmopolitan ya, sangat terbuka bagi dunia luar. Semua budaya berbaur menjadi satu di sini. Katanya ini prasasti-nya pada dinasti Ming, Kaisar Yongle. Gitu jauh kamu kelihatan ya? Hebat ya matanya ya? Aku gak kelihatan sama sekali. Tapi di sini apa ya? Tulisannya... Artinya ini perintah dari Kaisar. Oh, Kaisar Yongle ya? Dinasti Ming ya? Jadi ini adalah prasasti yang bertuliskan perintah dari Kaisar dinasti Ming yang bernama Cuti untuk mengindungi masjid ini. Ini apaan? Ini islamik sekali ya? Iya benar, benar, benar. Jadi memang dibangun katanya berdasarkan arsitektur masjid yang ada di Surya, Damaskus. Ini tulisannya Rencu. Rencu, tui. Oh, ini adalah asosiasi Islam di Kota Chuanco. Oh, jadi kantornya di sini juga ya? Asosiasi Islam dari Kota Chuanco bermarkas di sini juga. Kantornya di sini. Kekatah gak sih ya? Jadi ini... Itu bahasanya apa? Wan... Oh, Wan Su Ipet. Berbeda-beda tapi satu. Dendam sini tempat apa nih? Untuk bersolat. Oh, ini ada tulisannya ya? Ya, tapi waktu dulu ini. Oh. Ya, sekarang sudah dilindungi. Pindahkan ke sana ya? Ya, sudah dilindungi. Jadi sekarang turis gak boleh masuk. Ini udah menjadi situs meninggalan sejarah. Ya, mungkin ada... Mungkin orang islam, ada sejumlah orang... Mungkin bisa masuk. Karena di sana ada tulisannya. Jika mau bersolat ke dalamnya, silahkan matiin HP suaranya. Mute suaranya itu. Jadi artinya mungkin sama sekarang bisa. Tapi kalau lebih umum ya, di sebelah sana. Oke. Di sini ada... Oh, di sini ada namanya mihrab ini ya? Terjemahan... Ini mihrab. Iya. Terjemahan dari bahasa Arab yang terukir di tembok tadi ya? Iya, temboknya di sebelah sana. Iya. Ini namanya mihrab kalau gak salah. Bagi teman-teman muslim, kalau aku salah mohon dikoreksi. Namanya mihrab, ya? Iya. Kayaknya ini apa? Wan shu iben. Wan shu iben. Iya. Tadi kamu artinya kayak berbeda-beda tapi satu ya? Iya. Tadi saya... Apa ya? Jelaskan dalam video saya, saya bilang ini... Bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi satu. Iya. Artinya mirip kan? Iya. Wan artinya kayak banyak sekali ya. Iya. Kayak iben. Jadi kayak satu. Semuanya merupakan satu kesatuan. Ini kayak kantor pengurusnya mungkin ya? Iya. Iya, iya. Nah, ini kita udah sampai di situs meninggalannya. Situs tua dari masjid ini. Ini apakah seperti sudah di Asia Tengah? Ya, benar sekali. Jadi bangunan ini, situs ini merupakan situs meninggalan. Jadi dulunya di atas sini ada atapnya ya. Ada kubahnya sebenarnya. Dan berdasarkan sumber yang aku baca, Masjid ini runtuh akibat gempa bumi. Pada sekitar abad ke-17 kalau nggak salah. Dan di sini cuma tinggal runtuhannya. Tapi sekarang udah dijaga menjadi situs yang dilindungi oleh pemerintah. Di sini kayak ada tiang ya. Tiang dari bangunannya. Jadi dulunya ini beratap semuanya. Ini dulunya merupakan tempat sholat. Aulah sholat utama bagi muslim yang ada di kota Xuanzhou sini. Nah, di sini ada mihrab yang tadi kita bilang. Di mihrab ini ada tertulis tulisan Arab. Ukiran. Terukir huruf Arab ya. Seperti ini. Ini sudah tua sekali. Peninggalannya sudah berusia lebih dari seribu tahun. Andang, pergi kembali. Nikal di sini. Ki соответsus. Oh, siapa. Yes, siapa. Assalamualaikum Wr Wb 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 di dalam masjid ini masjid tertua yang ada di kota Tuanco dan sekarang kita mau lanjut jalan-jalan lagi nih ada satu apa ya, hal yang lebih apa ya, saya mau ngomong sama Rudy karena tadi waktu saya ke toilet disini ada semprotan oh ya? aku gak tadi aku ke toilet tapi mungkin aku gak perhatiin iya, 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 mungkin ya, ini mungkin ada hubungannya dengan Islam oh, aku kurang tau juga ya atau ini lokal Fujian Tuanco, gak tau semprotannya itu mirip dengan yang di Indonesia mirip, mirip nah sekarang kita keluar begitu keluar dari jalanan ini ini merupakan sebuah jalanan tua yang ada di kota Tuanco mau cari makan? iya, cari makan dulu yuk aku gak per iya, tapi sekarang teman-teman di Indonesia ya muslimnya lagi puasa ya iya benar tapi nanti kita uploadnya pas malam jangan siang-siang uploadnya iya, ini malam aja lah pas jam buka puasa kita sayang menghargai gak ya? iya, iya, iya ini dari luar keliatan seperti ini tadi ini aula yang baru dibangun ya aula sholat yang baru dibangun ini pohon apa ya? pohon apa tuh? ada bunga yang warna jingga gak tau juga jingga ada bunga udah pernah lihat ada bunga ini warna jingga terus depan sana udah ada kuil kayaknya ya iya itu kuil apa namanya? kita lihat dulu ini kuil ini ya, arsitektur seperti ini ya yang warna-warni ada ukiran naga yang warna hijau warna kuning warna merah ini kalau di Beijing ada yang seperti ini ini ciri khas seratan ketau saya hanya ada satu kuil di Beijing di pinggir kota Beijing namanya apa ya? pai pai pusu kalau gak salah seperti ini aku tau itu tapi kalau di sini banyak ya banyak sekali ya benar jadi ini ciri khas seratan arsitektur dari seratan Tiongkok dan banyak juga kuil di Indonesia yang arsitekturnya mirip ukirannya mirip dengan kuil yang ada di sini dan sekarang kuil di sini lagi ramai sekali gak tau hari ini ada kegiatan apa di dalam sana ini namanya apa nih? ada ditulis enggak? namanya Guan Yue Miao oh Guan Yue Miao saya kira ya Yue Art itu marganya Yue Fei iya iya general Yue Fei tapi ini buat Guan Yu sebenarnya ya itu karena kedua-duanya general yang sangat terkenal iya tetapi Yue Fei itu zaman yang lain ya zaman Song ya Guan Yu dia dari zamannya tiga negara Sam Kok Sam Kok itu dia mempandu Liu Pe ya ya pada zaman itu jadi dia adalah seorang jantrao makanya juga disini ada banyak orang Tiongkok juga sangat menghormati dia mau ibarat terhadap dia menghormati beliau ya? iya bentuk penghormatan terhadap beliau orangnya adil berani jadi semangatnya itu jadi semangatnya itu sampai sekarang masih dikagumi ya dihormati sampai sekarang dianggap sebagai salah satu toko bersejarah yang sangat dihormati dalam sejarah kuno Tiongkok dan di Tiongkok itu terutama di bagian selatan banyak sekali kuil-kuil yang dibangun untuk menghormati menghormati general Guan Yu ya kalau bahasa Indonesia kalau di bahasa Okina Medan kita bilangnya Kuantikong sama ya? Kuantimiao iya hari ini ramai sekali ini besar sekali ya ukiran-ukiran dari kuilnya ini bagus sekali nah jadi sekarang kita mau masuk ke dalam kuil ini kuil Guan Yu untuk menghormati general Guan Yu ya nah jadi dulunya kuil ini dibangun pada sekitar abad ke-11 ya jadi udah berusia lebih dari seribu tahun juga tapi awalnya kuil ini bukan untuk menghormati Guan Yu tapi untuk apa tahu nggak sih? karena Cuenco itu berada di pesisir pantai banyak sekali laut di pinggir laut jadi dulunya itu menghormati dewa air kata Heisen dewa air iya benar sekali tapi pada sampai iya dewa gaut ya kemudian pada sampai dinasti Ming tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Chu Yuan Chong kaisar Chu Yuan Chong itu sangat menghormati Guan Yu iya benar kemudian dia memerintahkan kota Cuenco harus dibangun tujuh kuil Guan Yu iya masing-masing di pintu gerbang dari kota Cuenco di tujuh pintu gerbang kota Cuenco kemudian pada saat itu mungkin kota Cuenco pada dinasti Ming perekonomiannya itu nggak begitu nggak begitu apa ya nggak begitu makmur karena pas dinasti Ming sudah mulai merosot ya mulai dinasti Ming mulai turut iya benar jadi karena untuk membangun kuil ini dibutuhkan biaya yang besar jadi akhirnya kuil yang awalnya untuk menghormati dewa laut diubah menjadi jadi omohormati kwan yu kwan yu capek nggak nih nih jangan-jangan nggak nggak ya semangat ya kemarin lebih capek kemarin soalnya karena naik pesawat terbang bangunnya pagi-pagi jam setengah tujuh udah bangun biasanya bangun jam berapa kira-kira sama jam setengah tujuh kira-kira sama tapi kemarin jauh-jauh dari di sini 1.700 milong oke sekarang jam 2 jam 2 kita belum kita belum makan lagi wah jalannya ramai ya ya wah ini kuil lagi nih banyak sekali kuil di sini jadi ini kuil konfusius ya wah disini ada kolam ikannya jadi kuil ini untuk menghormati konfusius bener ya iya konfusius itu ikan apa sih eh ini ikan apa nggak sih namanya nianyu ikan lalat bukan ikan patin ikan patin ya bahasa Indonesia ikan patin nianyu nianyu bukan lalat bukan patin aku suka sekali dengan ikan patin ikan-ikannya langsung langsung kabur ya banyak orang yang suka makan banyak sekali ikan mas juga ya jadi konfusius dihormati di seluruh Diongkok iya tapi dia bukan tidak hanya disantung saja ya tapi disini juga ada ya bener ini ini olau tamanya mungkin ini naga ya ukiran naga ya wanship Sibiao, tulisannya Wan Shi, Sibiao, artinya menjadi guru besar dari turun ke murun itu. Jadi maksudnya semua orang Tiongkok ya, bangsa Tiongkok kita menjadikannya sebagai guru. Oke, jadi guru sepanjang masa namanya. Guru sepanjang masa bagi orang Tiongkok. Confucius bilangnya Kongsheng Ren, orang Suci. Ajaran Confucius yang paling terkenal apa namanya? Ada lima. Ren, yi, li, zi, xin. Benar kan? Itu inti ajaran dia kan? Lima. Intinya. Tetapi perkataannya banyak sekali. Tapi dirangkum menjadi lima ini. Artinya apa? Ren harus baik hati, harus bermurah hati dengan orang lain. Iya, benar ya. I harus setia. Setia, harus adil. Dan kemudian, li, harus tahu ritualnya. Sopan santun, tata kerama. Ji, harus cerdas. Oh, memiliki kebijaksanaan mungkin ya? Harus pinter cerdas itu ya? Shin, harus mematuhi komitmennya. Oke, jadi harus menjadi orang yang bisa dipercaya mungkin. Memegang perkataan kita lah misalnya. Seperti itu ya? Oh, oke. Jadi itulah inti dari ajaran Confucius. Dan sekarang hujan lagi, hujan lagi. Sekarang kita mau makan, sudah lapar sekali nih. Sudah nggak jauh, restorannya depan sana aja. Jadi di satu area ini banyak sekali tempat yang bisa kita kunjungi. Kalau teman-teman punya waktu yang lebih, kalau mengunjungi kota Shenzhou, boleh desa satu-satu dikunjungi. Dilihat secara detail. Ada toko-tokonya menjual beberapa macam barangannya. Ada masanan, menjual teh, makanan juga, baju. Jadi kedua sisinya ini banyak toko semuanya. Sampai jumpa lagi. yang PHP tersebut yang app ni mungkin bahkan beginning kosten tapi saya tidak membuat waktu kata saya ayam dan ibu berikan bagi anda di depan sana terima kasih mari langsung saya tak bisa Kepar mee saya coba votes saya memperboleh unku jadi paging're Mie seng Mie seng Kita mau makan Mie seng Mie seng Mie seng Mie seng Ada seafood Jadi bisa ditambahin aneka lauk Tiram Udang Diram Kamu mau enggak? Sedikit mau Tapi gak tau kalau campur apakah enak Campur aduk gitu ya Kamu mau jenis yang mana? Jadi kamu udah pesan apa aja? Saya pesan usus Usus Cumi-cumi Eh ini Eh, yang tadi yu yu, yang ini adalah Gue kira itu yu yu Juga itu yu yu Terima kasih atas dengan 1080 disuruh hal bihat Aku akan mengecegit tortur T sensit Alex Aku harus menetuk buat gal gula Aku masih suka Aku Motion Ada rombron bagu temen lagi Aku punya boku Aku ada super gula Kamu linha sendiri Aku boleh Masuk ini Besok Kayan Ayo, ayo, ayo. Mau ini? Uuuuh, jumpi-jumpi. Cobain, ayo. Ini apa namanya? Nian-sian. Nian-sian bahasa Indonesia kita namanya Misoak. 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 Ini pesannya, jadi ini bisa pakai topping ya. Kita tambahin topping sesuai dengan selera. Ini ada tambah itu cumi, ada daging, ada usus. Cuminya gede sekali ini. Aku pernah makan juga di Taiwan. Ini terkenal juga. Jadi makanan khas minan sini juga. Bener ya? Coba dimakan. Langsung dicupin aja nanti. Habis itu dimakan. Ya, coba aja. Kau. Di sana. Ini tengah menjaukan Ya, apa yang ini. Ya. O, itu juga. Ah, coba, coba beli. Oh, coba beli kaya. Okey. Kaya kaya kaya. Kaya kaya kaya. Karena ini dipakai dan sake lebih lanjut. Mereka sendiri, dan tak bisa. Ini kita belajar sampai tepat, ya seperti ini? Ada orang come some, tapi ada orang come some. Ini ada, aku sih. Bersambung. Di Beijing tidak pernah ada yang pakai kecap, kecap asin. Di Beijing tidak ada, langsung dimakan. Pain-pain biasanya masukkan ke dambu bur. rasanya gimana? asin ada sedikit rasanya lada dari cakuenya ya? enggak oh dari sup misuah ini ya cakuenya biasa aja ya ini rasa ngadanya mungkin terasa sekali ya aromanya ya tapi ini misuahnya aku lihat aku belum cobain ya ini tipis sekali misuahnya halus sekali jadi kayak udah gak ada teksturnya udah jadi bubur gitu enak enak apalagi pas cuaca seperti ini ya jadi ini guys rasanya bisa langsung hangat udah kayak bubur sebenarnya kayak bubur misuah gitu ada jahe ada jahe juga ada aroma jahe juga ya sekarang aku mau cobain juga memang aroma jahe terasa sekali kayak bubur gitu ya cair gitu tapi ini lebih cair dari bubur lagi dan ini kita bisa tambahin topping sesuai dengan selera tapi papal ini semua berapa? seluruh ini ya? iya 75 yen 75 yen kira-kira 160 ribu termasuk kue lobak iya kue lobak termasuk cakwe iya dua mangkuk misuah iya misuahnya ini toppingnya banyak sekali tadi di Ning itu pesan satu sotong satu ekor utuh ya iya tumi-tumi terus usus hati terus tiram iya terus hati iya dan aku ini pesannya ada ginjal ada telur ada usus ada hati juga kita ada pesan cakwe juga ini cakwe nya sama aja seperti di Indonesia makannya disegupin langsung gitu cuma cara makannya beda sedikit beda ya kalau di sini cara makannya seperti apa lagi? bisa langsung dimakan itu sama bisa ditaruh di dalam soupnya sama tetapi juga bisa dimakan bersama kecap asin oh langsung dimakan aja sama kecap asin ya? ada sebagian orang begini makannya jadi kue lobak teman-teman pasti yang di Indonesia enggak asing lagi dengan satu ini kayaknya ini dari apa ya? masakan kandonis ya? iya di restoran kandonis banyak sering dijumpai ya ini favorit aku ini ada sambalnya kegas ya jadi ini ada sambalnya aku cocokin ya kalau enggak enggak berasa enggak mau? enggak mau? enggak suka sambal sambalnya enak aku suka pedas 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 aku coba hati-hati ini beneran pedas banget sedikit saja pedas kan? pedas sekali ya pedas sekali tapi wangi pedasnya wangi sekali kepedasan dia ayo enggak bisa makan pedas ya? tidak kuat makan pedas tetapi sedikit bisa tambahin lagi nih aku mau tambahin sambalnya nih ke apanya ini? ke soupnya soupnya, iya misjuannya kayak gini lagi diadu-adu ini salah satu makanan khas ini juga ya? khas minnan ya? ini kalau di seluruh Fujian pada tahun 2016 memilih 100 macam apa aja jenan atau saochi jenan kecil yang top 100 ini termasuk salah satunya top 100 di Hokkien kemudian kalau di kota Chuanjou ini adalah top 10 oh buat jenganan itu ya? jenganan ini dan khususnya merek ini merek ini namanya Shui Meng Guozha dia terkenal sekali di kota Chonchou ini memang top 10 foto-foto lagi nah sekarang kita mau ke gereja sebuah gereja yang ada di jelanan ini jelanan tua Tumen sebenarnya di sini ada beberapa gereja ya gereja katolik Kristen Kristen nah sekarang kita mau pergi itu gereja Kristen ya ya empat remimpi ya aku beli kue talas kue talas goreng kita coba ini kue talasnya si Nini gak gitu doain makan takut gendut dia kayak gendut ya saya cuma tidak mau sambil jalan sambil makan itu kenapa? kurang anggun iya aku anggun yaudah kita berhenti dulu sih jangan sampai jangan dalamnya talas kelihatan ya kayak gini ini talasnya ini bukan talas utuh gitu kayak talasnya itu udah kayak dihancurin dicincang iya ditumbuk-tumbuk jadi bagus habis itu baru dibentuk lagi seperti ini terus ini dalamnya ada telur asin juga soalnya aku beli yang rasa telur asin ya ada rasa original juga iya gimana? aku suka masih panas? masih hangat ya? ada rasa manisnya terus ada sedikit asinnya juga ini panas-panas juga kalau sore hari ditemenin sama kopi atau setang kernih wah enak sekali ini guys dikoreng luarnya kespi sekali serius gak mau sobatin? kelihatan telurnya gak mau sobatin? mau yaudah langsung langsung aja udah coba lihat ada telur asinnya ya kuning-kuning ya enak kan? enak korengnya selalu enak iya tapi memang kurang menyehatkan ya sudahlah jangan-jalan waaah dalamnya telur asin semua mau lagi? enggak enggak udah-udah waaah jadi berapa Yuan? 4 Yuan 4 Yuan jadi kalau yang rasanya aslinya 3 Yuan ini telur asin tambah 1 4 Yuan iya enak sekali aku suka sekali ampun kuning telur asinnya ini agar asin-asin sedikit iya enak sekali mahi gak? ya aku habisin loh habisin sih oke nah ini kita udah sampai di gereja Kristen namanya Qitujiao Quan Nantang gereja Kristen Quanzhou Segatan ini lumayan besar kompleks gereja tapi aku gak yakin kalau kita bisa masuk ke dalam ya kita lihat dulu oh disini ada dituliskan sejarah dari agama Kristen di Kota Txancho ya jadi agama Kristen tuh memasuki Tiongkok sejak tahun 635 masuk ke Tiongkok kemudian menyebar sampai ke kota Txancho juga kemudian gereja ini dibangun pada tahun 1866 dan sudah direnovasi beberapa kali selama 3 kali dan gereja baru yang kita lihat sekarang ini terakhir kali direnovasi dibangun pada tahun 2007 emang Txancho seperti yang aku bilang merupakan kota yang sangat multikultur berbagai budaya agama mengebur menjadi satu wah tulisan apa itu Ae gede sekali ya cinta namanya Ae beruntung sekali nih lagi-lagi beruntung jadi tadi ada ibu-ibu naik motor kita tanya boleh masuk apa enggak terus kita diizin masuk guys ke dalam apanya ya ke atas sana ya dikunci apa enggak ya dikunci kita lihat nih gereja gereja Kristen nah kita mau masuk kita mau masuk nih ke dalam gerejanya tadi pintu utamanya enggak bisa masuk ya jadi ada pintu lain buat masuk ke dalam sini sini ini ada tangga katanya lagi direnovasi ya makanya mungkin dikunci tapi dia punya catongnya akutitas oh ini ini udah kelihatan ini mungkin ini enggak ini olah apanya nih gerejanya memang disini kita jangan ke depan sana ini lampunya lagi enggak dinyalain tadi Bapak bilang sekarang di atasnya adalah hal utama hal utama ini adalah yang untuk sementara karena di atasnya lagi direnovasi jadi untuk sementara enggak boleh dipakai jadi kalau sekarang ini ada aktivitas apapun bisa diadakan di dalam hal tadi itu yang tadi aku masuk di sana itu ya sekarang lagi direnovasi tapi boleh dikunjungi boleh naik ke atas juga katanya tadi sampai bulan Juli mungkin baru selesai renovasinya ya belum tentu belum tentu ya ini lumayan luas lumayan besar nih gerejanya ini lagi direnovasi tapi besar ya ya besar sekali tempat duduknya banyak iya jadi masing masing-masing sisi ada tiga baris ya empat baris jadi direnovasi hati-hati disini bahaya enggak disini bahaya enggak bahaya seharusnya pakai topinya iya aku aku serem sih disini jadi itu biasanya ini aula utamanya ya kelihatan itu ada tanda salib semoga bisa cepat ya selesai renovasinya kayaknya ini setelah direnovasi bakal bagus sekali iya soalnya gerejanya besar iya oke 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 ini renovasi total berarti ya kelihatan jadi justru karena lagi renovasi maka pintu gerbang itu ya ditutup gitu jadi mungkin bagi jemaat bagi orang yang mau beribadah mereka biasanya udah kayak udah kenal ya orang dalamnya sini mungkin ya iya jadi kalau mau datang beribadah tinggal hubungi dan sekarang mau beribadah tempatnya itu di kantai bawah di bawah hall tadi masih tetap bisa beribadah seperti biasa foto selfie selfie oke guys jadi sekian dulu untuk vlog hari ini kita udah jalan-jalan seharian mengunjungi berbagai tempat bersejarah dari masjid ya dari kuil konfusius kemudian ada juga ini tauisme ya tauisme kuil tauisme konfusius dan ada juga ini namanya gereja kristen ya oke dan kita udah sempat kulineran juga di sekitar daerah ini jadi terima kasih banget buat teman-teman sudah mengikuti vlog kita hari ini gimana ninding hari ini rasa belum sama capek tapi rasa puas ya juga nanti kan mungkin sebentar lagi ketemu yang lebih menarik lagi oke tapi belum tentu kita syuting ya masih banyak sekali ya kalau nanti mau tau sendiri darang ke kota Cendro bisa juga pantengin vlognya si Nining mungkin ada yang berbeda dari vlog Nining oke see you di video berikutnya bye bye ah ya 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 Terima kasih telah menonton!